Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kreatif teman-temanku semuanya Oke teman-teman, di video kali ini saya coba membagi sebuah video tentang Cara menyambung kabel tidak menggunakan isolasi ya Oke, sebenarnya kalau kita biasa menyambung kabel Kita perlu menggunakan isolasi seperti ini buat menyambung kabel Tapi kadang kita udah kehabisan atau tiba-tiba gak punya stok di rumah buat menyambung kabel Dan tidak memiliki isolasi, kita bisa menggunakan cara darurat ya Kita bisa menggunakan sedotan ya, sedotan dari bekas air mineral ya Oke teman-teman, sekarang saya coba praktekkan bagaimana caranya saya menyambung kabel Dengan menggunakan sedotan bekas air mineral ini ya Oke, caranya seperti ini teman-teman, disimak videonya Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar Oke, pertama kita kupas ya masing-masing ujung kabel yang mau kita sambung ya Karena saya ingin cepat saya gunakan korek api pencis begini aja ya Supaya cepat kerjaannya Oke, seperti ini Setelah itu kita kurangin ukuran sedotan ini ya jadi gak terlalu panjang ya Oke, saya potong kira-kira segini aja ya teman-teman ya Oke, sekarang kita masukkan sedotan tadi ke salah satu kabel yang mau kita sambung Oke, seperti ini teman-teman Oke, setelah itu kita sambung Dengan cara melilit kabel yang mau kita sambung tadi Oke, seperti ini teman-teman, kita putar dulu Oke, setelah itu sedotan tadi kita geser ya Untuk menutupin Untuk menutupin Sambungan kabel yang kita lilit tadi ya Nah, kita geser Oke, seperti ini teman-teman, kita geser Pelan-pelan Jangan sampai lepas ya Sambungan yang kita lilit tadi ya teman-teman Oke, setelah seperti ini teman-teman Sedotan, ujung-ujung sedotan tadi kita bakar ya Kita bakar jepi jangan terlalu lama Nah, seperti ini Kita bakar, langsung kita satukan dengan Kita picek-picek seperti ini ya Supaya dia menyatu dengan kabel ya Yang kita sambung ya Nah, seperti ini teman-teman Kita picek-picek seperti ini Oke, begitu juga dengan ujung yang satunya Kita lakukan cara yang sama ya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Nah, gitu Nah Maksudnya apa? Supaya sedotan ini gak gerak ya Gak gerak Gak gerak dari tempatnya ya Nah, oke Dan dia bisa menutupin Sambungan kabel yang tadi kita lilit ya Nah, seperti ini teman-teman Jadinya seperti ini Nah, kita coba gerak-gerakkan ya Kalau masih gerak Berarti kita harus bakar lagi ya pelan-pelan ya Oke, nampaknya sedotan ini sudah merekat dengan Cukup kuat ya Dengan kabel ya Oke Sekarang kita bisa gunakan Nah, seperti ini Kita tarikin ini Dia gak gerak lagi ya Gak gerak lagi dia Nah, kalau dia gerak Ya, terpaksa kita harus Pelan-pelan harus bakar lagi Oke, teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Salam kreatif Buat teman-temanku semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati